Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya al-mustika sari teman-teman semuanya biasanya teman-teman melihat video beberapa video saya saya paling banyak itu membahas produknya tutuling biasanya seperti itu tetapi sebenarnya saya sendiri jadi banyak sekali produk yang tp-link yang saya pakai termasuk yang produk yang satu ini ini biasanya saya pakai untuk sekolahan atau beberapa orang yang suka dengan produk tp-link yang akan saya review teman-teman semuanya ini berdasarkan yang ada di lapangan yang pernah saya alami teman-teman semuanya ya dan ini nanti yang pernah saya alami bisa jadi tidak sesuai dengan teman-teman yang saya dialami teman-teman nanti teman-teman bisa sharing kalau seandainya nanti ada perbedaan atau mungkin di lapangan itu memang berbeda karena memang banyak faktor teman-teman termasuk intervensi kadang belinya itu juga beda terus versinya kadang juga beda bahkan yang dosenya saja ini yang berbeda teman-teman semuanya biasanya ada lingkaran di sini ya ada lingkaran yang ada lingkaran yang 4-in-1 itu kadang yang tidak ada ininya juga berbeda kualitasnya Oke teman-teman semuanya jadi biar nanti kita persepsinya sama satu paham bahwa memang di saat kita itu mencoba suatu alat elektronik dan alat-alat IT kadang itu antara user satu atau user experience satu dengan yang lainnya itu berbeda teman-teman Oke eh ini enggak saya unboxing banyak cuma disini akan saya tunjukkan uniknya teman-teman semuanya Oke ini juga masih baru memang saya mau pakai untuk sekolah dan saya juga beli lagi nanti saya pak untuk coba karena memang saya mau bikin satu video yang cukup panjang nanti yang PPPOE dengan N300RT N200RE saya gabungkan lagi dengan ini TP-Link yang TLWR840 saya gabungkan lagi nanti dengan totaling yang CP350 saya gabungkan lagi dengan totaling CP300 dan saya juga ada lagi produk karena ada beberapa produk yang memang belum saya pakai gitu nah sekarang kita akan ulas sedikit tentang yang TP-Link TLWR840N ya ini teman-teman semuanya kalau teman-teman beli ini ini di awal-awal saya dulu saya udah pernah pakai ini sekitar 4 tahun yang lalu semua produk TP-Link itu sudah saya pakai sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu saya udah maka itu TP-Link tapi kalau yang TLWR840 ini sekitar 2 tahunan ini saya pakai ini dan Alhamdulillah saya belum pernah menemukan komplain dari beberapa instansi pemerintah yang menggunakan ini jadi sebagai fungsi router sebagai fungsi router menurut saya sendiri itu belum ada yang bisa mengalahkan TP-Link ini dengan harga yang cukup murah meriah ini versi saya temennya jadi teman-teman kalau memfungsikan produk ini sebagai router saya sendiri belum pernah menemukan produk yang seharga ini bisa mengalahkan ini kestabilannya artinya kalau menurut saya sendiri ini TP-Link yang versi ini itu menurut saya is the best menurut saya sendiri ya jadi ini yang paling bagus sebagai fungsi routernya di harga ring kisaran 100-150.000 TP-Link TLWR840 itu adalah yang terbaik menurut saya dan teman-teman semuanya ini saya enggak dibayar oleh TP-Link ya nanti saya dikirai dibayar TP-Link untuk membuat ini itu serasa paling bagus tidak teman-teman semuanya ini saya sendiri berdasarkan pelanggan ya saya sendiri merasakan ini tuh yang paling stabil jadi teman-teman semuanya TP-Link TLWR840 ini sebagai router satu router biasa DHCP dan static pun ini cukup bagus teman-teman jadi enak banget dipakai dan koneksi misalnya internetnya itu walau sampai dedicated pun saya pakai untuk dedicated pun ini juga stabil bahkan PP-PPOE yang paling enak dan nyaman kalau disitu untuk instansi super pemerintah ya karena memang enak terlalu butuh ya karena aneh biasanya sekolah-sekolah itu saya gunakan ini ini yang paling kuas teman-teman semuanya tetapi teman-teman semuanya antara produk TP-Link Toto LinkedIn dan semacam itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya ah lah salah satu kekurangan yang tidak disukai termasuk saya sendiri sebagai pemain RT RW net pemula ah itu adalah disini tuh SSD nya cuma satu bisa bisa ditambahkan disini teman-teman ini tambahkan tapi disini teman-teman hanya bisa menambahkan guest Network nah terus apakah disini juga bisa diparalel ah paralel menurut saya sendiri ini bisa diparalel itu hanya menggunakan lens saja saya sendiri ya selama ini uji coba ternyata ini hanya bisa menggunakan diaktifkan IPTV nya paralelnya itu hotspot dan pppoe itu dengan satu jalur tetapi hanya menggunakan lens saja untuk wifi nya sementara ini saya sampai sekarang hanya bisa menggunakan wifi nya satu saja itu yang stabil teman-teman semuanya tapi kalau jalurnya disini itu menggunakan dua jalur hotspot dan pppoe dengan kabel lain itu semuanya stabil makanya teman-teman biasanya kalau tak saya paralel itu biasanya produk yang terakhir saya paralelkan atau di tengah-tengah mulai dari n200 RE 200 RT di tengah-tengah itu biasanya ada salah satu produk tp-link atau produk outdoor tidak semuanya itu saya ratakan untuk paralelnya seperti itu nah selanjutnya teman-teman semuanya harganya ini tuh kalau saya dulu pernah mendapatkan harga yang saya promo saat itu 115.000 pernah juga harganya 130.000 pernah juga harganya 120.000 tertinggi saya harga ini tertinggi yang pernah saya dapatkan adalah 165.000 dan kemarin saya beli ini sekitar 145.000 artinya ring ini sama hanya dengan produk totaling n200 RE versi 2 atau versi 3 45 itu harganya seperti itu tapi kalau teman-teman ini dibandingkan dengan n300 RT itu sekarang harganya lebih murah ini jadi untuk harga ini cocok cocok untuk harganya baik untuk istansi pemerintah atau untuk lain biasa atau untuk pribadi ini sangat cocok murah meriah tapi kualitasnya bagus selanjutnya portnya disini ada lima port satu itu one jadi port satunya itu ada one terus port selanjutnya itu adalah lang ada empat jadi satu one empat di saat teman-teman disini mau membuat fitur dua dari disini PPOE atau mungkin DHCP yang difungsikan dengan jalur hotspot itu bisa duanya itu adalah hotspot jadi duanya untuk apa itu switch hubnya PPOE satunya yang dua nya lagi itu untuk switch hubnya jalurnya bridge hotspot nah itu terus untuk desainnya memang kalau menurut saya sendiri itu kalau saya melihatnya desainnya kurang elegan kalau saya seperti apa ya kayak robot gitu kotak kayak gini dan ini sejak dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali bahkan dari dustbooknya saja itu sampai di awal saya beli TP-LIM yang versi ini yang 840 ini sampai sekarang ya tetap seperti ini gitu terus ini berapa voltnya teman-teman semuanya ini voltnya saya cip adaptornya teman-teman ini adalah 9 volt 0,6 ampere jadi teman-teman semuanya bisa teman-teman pakai adaptornya ini bisa juga dipakai untuk adaptornya tutuling atau tenda yang 9 volt dan semuanya ya selanjutnya teman-teman teman-teman semuanya kelemahan yang biasanya dijumpai di lapangan itu klien itu kalau seandainya nggak terlalu paham dengan jaringan atau nggak terlalu paham dengan produk-produk router seperti ini nggak terlalu suka dengan TP-LIM ini kenapa karena terlalu banyak menu di dalamnya nah menunya itu buahnya akhirnya di saat mau mengganti pasur dan semacamnya kadang itu yang di otak arti yang lain akhirnya kadang ini membuat kadang alatnya itu hang dan semacamnya jadi kalau seandainya memang ini untuk user biasa rumahan yang memang tidak apa itu ingin yang user friendly dan awam sekali itu menurut saya ini nggak terlalu cocok untuk yang memang awam tapi kalau minimal sudah paham dikit-dikit tentang TP-Link itu insya Allah ini bagus teman-teman nah selanjutnya yang biasanya yang ditanyakan seandainya ini tuh dipakai untuk dibandingkan dengan beberapa alat yang lain terus disandingkan jarak tempuhnya gimana oke jarak tempuhnya ini karena ini 5dbi ya ini saya lihat dulu ini 5dbi antena dua-duanya 5dbi 5dbi bukan berarti ini 1515 enggak dua antena 5dbi ini pancaran dua antena yang ada yang ada dikeluarkan dari alat ini ada 5dbi 5dbi itu biasanya itu kalau loss itu kurang lebih sekitar 50 meteran lah tetapi ini kalau sudah untuk dinding dan semacamnya biasanya itu enggak bagus jadi kalau sudah kena dinding alat ini biasanya itu nggak recommended lah kalau saya mending teman-teman beli yang 941 HP di atasnya ini memang harganya lebih mahal itu bagus tapi ini kalau sudah terhalang itu biasanya sinyalnya enggak terlalu kuat tetapi kalau jarak dekat ini bagus ya Nah itu mode-mode yang lain termasuk untuk WSP menurut saya dari kalangan ini seharga ini ini yang paling recommended teman-teman WSP untuk menangkap dan menyebarkan alat ini ini menurut saya sendiri lebih bagus lagi daripada tenda tetapi untuk tulik itu kalau versi saya jadi teman-teman kalau mau memilih untuk WSP atau untuk router ini teman-teman kalau mau cari harga yang murah meriah tapi kualitasnya bagus dan disitu koneksi terutama yang barangkali teman-teman menggunakan untuk game dan semacamnya ini bagus kalau saya sendiri kalau melihat ini tuh sama seperti yang ZTE Huawei itu mungkin masih di bawahnya kalau untuk masalah kekuatan sinyalnya ya tetapi ini sudah bagus teman-teman itu mungkin yang akan saya bahas mungkin nggak terlalu banyak ya intinya teman-teman semuanya menurut saya sendiri adalah router TP-Link ini router TP-Link TL-WR840 ini adalah router yang terbaik untuk difungsikan sebagai router dan disitu teman-teman mendapatkan harga yang cukup murah meriah dibandingkan beberapa produk yang lain yang pernah saya pakai teman-teman semuanya insyaallah nanti di lain kesempatan saya juga akan berbagi ke teman-teman semuanya untuk settingannya versi saya jadi nanti sebagai referensi teman-teman semuanya barangkali kalau teman-teman mau menggunakan produk TP-Link yang TL-WR840 ini udah banyak yang saya pakai tetapi bukan untuk saya sendiri tetapi banyak untuk pemerintahan atau mungkin instansi di sekolah Oke cukup sekian dari saya semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya silahkan disituisikan tentang TP-Link ini dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih